Intro Di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, diramaikan beredarnya video viral. Sebuah mobil berjalan kencang di sebuah tikungan, menabrak motor, dan diketahui pengendara motor adalah seorang ibu rumah tangga dan dua anaknya. Usai video viral, rame di media sosial dan via grup WhatsApp. Pengemudi mobil berwarna merah tersebut adalah seorang wanita berumur 21 tahun bernama STA, warga desa Sidomukti, Kecamatan Pelawasan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Diduga pengemudi berinisial STA adalah seorang pelajar, mengemudikan kendaraan dalam kondisi mabuk, usai pulang bekerja. Dalam kesehariannya ia berprofesi sebagai wanita pemandu lagu di sebuah tempat hiburan malam atau tempat karaoke di wilayah Kabupaten Magetan. Sementara motor yang tertabrak dikendarai oleh seorang ibu IPK, 33 tahun warga Kelurahan Tambran, Kabupaten Magetan, yang memboncengkan kedua anaknya hendak mengantar ke sekolah. Pengendara motor tersebut terpelanting hingga beberapa meter dari jalan hingga mengalami luka-luka. Menurut Sutrisno Saksi, saat itu yang ia ketahui, kecelakaan yang melibatkan mobil dan satu motor terjadi di tikungan jalan Sumatra, Kelurahan Kepolo Rejo, Magetan. Melibatkan seorang ibu yang mengendarai sepeda motor yang sedang memboncengkan kedua anaknya. Dan kini ketiga korban sedang dirawat di RSUD Sayidiman Magetan. Di sebelah timur, mau belok ke kanan. Ada mobil dari sebelah utara, beloknya terlalu kenceng sedikit. Jadi sama-sama beloknya? Sama-sama beloknya, sama ada ngerimnya. Akhirnya, kejadian kecelakaan. Ada berapa penumpang yang boncengkan? Koncengkan, ada anak-anak pulang dua yang menggantungkan. Sama ibu atau bapak yang konceng itu? Ibu, ibu. Oh gitu. Sampai terpental di trusul itu ya Pak? Sampai jatuh gitu? Sampai jatuh. Oh gitu. Sementara Ibtu Agus Suparno, Kani Telaka Lantas Pol Resmagetan, membenarkan peristiwa kecelakaan mobil yang menabrak pengendara motor seorang ibu dan dua anak yang sedang dibonceng. Dan korban viral di media sosial. Pada saat beliau ini berbelok, ke kiri, kemudian menabrak pengemudi sepeda motor ibu-ibu yang berbonceng dengan putra-putrinya. Ibu-ibu itu luka di bagian pelipis, untuk anak-anaknya itu di bagian pelipis sebelah kiri. Kalau ibunya sebelah kanan, anaknya sebelah kiri. Alhamdulillah tidak ada yang sampai fatalitasnya tinggi atau patah, atau tidak ada. Semuanya luka ringan. Untuk pengemudi Roda 2, ibu-ibu dan putrinya masih mendapat perawatan di Rumah Sakit Sayidiman Magetan. Kalau pengemudinya ini kebetulan cewek atau perempuan yang sudah kita minta keterangan sementara di unit Gakum. Saat ini pengemudi mobil merah yang berprofesi sebagai pemandu lagu ini sedang menjalani pemeriksaan petugas di kantor unit lakal lantas Polres Magetan. Pihaknya juga mengamankan barang bukti mobil dan satu sepeda motor. Dari Magetan, Tim Liputan, Garda TV Sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya.